Hai eh bisnis orang sih suwe masih Hai kenal porang mulai 2012 waktu itu di penajam pasir dari utara Kaltin sebelah barat Balikpapan ngebrang kan buka lahan yang kono itu sing ngasih tahu juga orang bagian selatan mulai orang anjuk ada punya orang orang anjuk diduduh nomas ini jenisnya ponang bukan porang-ponang nenggungi payu tapi waktu itu murah kalau tak mau nenggung Jawa mesti nggak nutut karo hasilnya karo hasilnya karo biaya transportasi Kak pikirkan terus pulang neng Jawa 2014 iku boleh mengalas di hutan-hutan sepanjangnya wakil orangnya boro ngantingan ngonampe kawin wakil tapi nalikau itu 2014 itu orang enggak tahu nggak ngerti porangnya apa laku apa enggak oleh padahal waktu itu tak suruh ngambil ngambil mau tak beli uka gelombong karena potakut tak jumpa ngundang ropok tukun pada waktu itu tapi akhirnya aku ngiring kong tak gomong ngalas takpun duduk kali takpun anggon takpun boleh Hai 2015 aku kirim porang iku mengguni pus pagru setuarjo sana terus 2000 ya 2015 terus ditarik ini saratan matiun ada orang matiun kenal terus menarik aku ke sana kirim ke sana 2016 tarik lagi di pus pagru lagi disuruh lagi di luarjo habis itu aku disuruh pembibitan porang pembibitan porang melibatkan LMDH bakalan banyak itu orang sih terus pembibitan porang disitu 2016 aku pembibitan panen tak suruh beli orangnya yang nyuruh tadi ya tibaknya kok nggak gelombeli masalah eh katanya sudah stok sudah banyak gitu alasannya aku bingung waktu itu akhirnya tak kasihkan ke saudara saudara emasku namanya purnomo untuk tiap bangilan yang ragu oleh ngawun parengan dibawa ke sana dua karung udah dua minggu di sana dibawa balik lagi bawa ke rumahku lagi mas dari ini gak boleh karung mertuaku ini seneng nih kita tanduran nopo namun ini pakanan nulo ikra kena dipangan gatel waktu itu ya wes tak kasihkan ke koncoku lagi ini ini sentol ini jenis dihantau ya nggak ditanam giletak nol gitu sampai tumbuh sampai ke karu-karuan bosok-bosok akhirnya terus aku punya inisiatif buka halaman Facebook namanya bibit umbi porang yang Alhamdulillah sampai sekarang sudah diikuti hampir 16.000 orang ya di situ akhirnya pembibitan saya ya Alhamdulillah berjalan sampai sekarang jadi pendapatan ya itu mulai mengenal korang bisnis porang kalau dulu memang pembesaran umbi tapi semenjak buka halaman bibit umbi porang itu di Facebook saya sekarang khusus di pembibitan selain dari pembibitan sendiri itu apakah ada petani atau orang luar yang menjual beberapa banyak mulai tahun itu banyak mitra jadi ada dari Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat saya bahkan 2019 kemarin mesempat ke Ketapang Kalbar di Pontianak Ketapang mungkin nanti di bulan September ini juga hadir di Sintang di sana melibatkan kepala BNI cabang Sintang Pak Taurus Budi Santoso sama Bupati Sintang ya mungkin ya September ini nanti karena ini juga sudah diolah lahannya pemasanan juga sudah ada jadi ya kemungkinan ya mudah-mudahan aja September sudah file ke sana untuk ini Pak dijual langsung berupa porangnya atau gamelis silus atau dikeringkan atau bagaimana Pak kalau pembibitan kan khusus bibit ya memang khusus bibit jadi aku nggak fokus pembesaran umbi jadi tanem dari bibit kecil panennya nanti juga kecil dan panennya bisa dua jenis bibit kita pembibitan itu kan misalkan tanam dari bibit yang kecil nanti panennya kecil tapi kita bisa panen dua jenis panen dari hasil yang ditanam dalam tanah sama yang di atas karena porang kan bibitnya kan beberapa macam ada bibit yang namanya bulbil atau kata porang dan umbinya ada juga bisa dipakai nanti bibit namanya bunganya bunga porang tapi selama ini kita tidak menjual bunga porang karena kasian kasian sama pembeli pembeli kalau pemula untuk merawat dikit dari yang dari jenis bunga sangat sulit pertumbuhannya cuma berapa persen kecuali kalau memang sudah kita proses pertumbuhan dari kita dibeli sama pemula ya itu bisa bisa lebih bagus cuma kan nggak mungkin juga karena ya karyawannya juga pengalamannya juga belum memenuhi syarat jadi ya mending jual yang bulbil atau kata porang sama umbi kecil-kecil kalau ada kerjaan senang baca pak kalau nggak ada itu usah dari kerjaan ada orang proses iles-iles ini saya ikut pak kalau gaji itu cukup buat makan keluarga pak setiap harinya kadang-kadang 60.000-20 tergantung borongannya pak kalau iles-iles ini mulai 2017 2017, 18, 19, ya udah berapa? sempurna 4 tahun sekarang ya waktu iles-iles, kalau dulu enak mas iles-iles bapak itu ya susah dulu nggak ada orang ngerti iles-iles laku, nggak kayak sekarang-sekarang nganggir-irung ya iles-iles dengan langsung, ini wangil iles-iles tapi ya Alhamdulillah masih bisa kerja, bisa menyerap banyak tenaga kerja, bisa mencantum perekonomian masyarakat setempat ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Pak apa bedanya sih pak iles-iles terus porang dan jenis lain jenis lain kalau di Jawa ini banyak orang menyebut empat jenis ya palur, suaf, iles-iles, porang tapi ini ada, kalau di luar Jawa ada jenis lain palur, suaf, mungkin pohonnya mirip-mirip agak kasar, berduri gitu ya agak berkesan berduri, kasar seratnya lebar-lebar kalau iles-iles ini pohonnya halus mulus mirip sama porang bedanya cuma ada katanya dan tidak tapi kalau di luar Jawa ada di daerah tertentu di luar Jawa misalkan di Sumatera Utara itu ada jenis iles-iles yang mirip porang ada katanya, ada bulbilnya tapi lain porang, bukan porang beda lagi seperti di wilayah Tolotangga, wilayah Paraju, Bima, MPB sana menyebutnya bukan porang, tapi majak di situ majak ada bermacam-macam sama, kalau di Jawa ada empat tapi di sana ada lima sampai enam macam mirip ya hampir mirip sama di Sumatera Utara ada yang ada katanya dan tidak tapi jenisnya beda-beda biarpun ada katanya, ada bulbilnya maksudnya bulbil atau katanya sama saja tapi bukan porang untuk mencermati porang atau enggak itu kalau setilas mata biasanya nggak mengenali porang memang susah di tahun 2020 ini banyak sekali 2019 ya semenjak temen kita mungkin banyak orang kenal sudah namanya Pai Ji Porang kenal udah lama itu masuk di beberapa stasiun televisi bum porang meledak ya itu banyak orang kena tibu gara-gara bibit porang ya ini tadi pemula tergiur dengan Youtube satu hektare bisa sampai 800 juta sekian juta itu memang iya bener memang tapi hanya untuk orang-orang tertentu nggak semua orang dan nggak semua bibit ditanam langsung dapat segitu itu memang iya kalkulasinya bener kok real tinggal ya istilahnya prakteknya saja dan tentunya yang jelas faktor banyak faktor memang sih tingkat tanah, kesuburan tanah dari kualitas bibit peralatan orang yang tentunya lagi faktor rejeki dari bidang kalau pendapatan bibit porang itu kan kita kan musiman hanya dapat di musim tanam saja setelah masa perawatan yang nggak ada penjualan bibit porang yaitu tadi tiap beberapa bulan saja misalkan ini kan waktu penanaman musim pasca panan pasca tanam bulan Agustus, September, Oktober pasca tanam yang tepat, yang bagus jadi kalau untuk iles-iles iles-iles ini ya itu pendapatannya ya tergantung tergantung dari pasokan bahan sama cuaca pasokannya bahan melimpah cuacanya nggak mendukung ya nggak bisa dipastikan ya tapi ya ya adalah pemasukan tapi ya nggak begitu banyak nggak kayaknya kemarau bisa menghasilkan banyak keringan dan bisa kering selain kirim kering untuk penghasilannya sendiri itu tiap bulannya berapa jelas-jelas semuanya uangnya 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 dapat uang berapa nggak bisa di target mas ya kalau di bid kalau tahun kemarin itu beberapa metra sama aku sendiri untuk di bidang ini ya ada enam ratusan 600 600 juta 600 juta 600 juta 600 juta jauh sama iles-iles kalau iles-iles memang harganya kan murah banget sekilo kayak gini 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 cuma sewu telung atas 500 juta kalau porang kan kalau untuk ini bulan Agustus ini kan sudah mencapai angka 11.500 sampai 12.000 per kilo beda jauh untuk bahan chips bukan bibit kalau memang kalau porang kan khusus bibit jadi kecil beda harganya bumi kecil bisa sampai 50.000 70.000 bahkan 100.000 satu kilonya bibit porang beda sama iles-iles bibit iles-iles paling mentok berapa satu kilo 3.000 rupiah untuk porang sendiri itu dimanfaatkan sebagai apa porang itu ya ini kalau menurut sumber berita dari teman-teman yang udah dari teman-teman baik supplier maupun eksporter ya dari teman supplier pabrik ataupun eksporter itu kok ada yang bilang ini untuk mie ada yang bilang untuk lehem untuk pembuatan beras tapi jenis beras keluar itu kayak pesiratagi atau apa itu untuk sepong poncak atau untuk makeup cewek kempuan yang pastinya sih untuk apa saja nggak jelas tapi kalau untuk mie itu memang pernah makan beberapa kali tapi nggak tiap hari di ragone larang ya mas di konoperas baik berarti ini untuk tidak dijual di Indonesia sendiri Pak di ekspor atau bagaimana untuk mie banyak kok super supermarket itu mal-mal banyak oh yang produk mie itu di Indonesia sendiri sudah di proses banyak mungkin untuk kosmetiknya juga banyak ini nggak banyak tapi ya kemungkinan kalau untuk di desa ini desa-desa ini kayaknya kok nggak mungkin dijual ini soalnya harganya ini tapi di desa ini di budidaya orang yang kita tanya satu-satu kita berpikir apa yang ini berpikir apa yang ini berpikir apa yang ini berpikir untuk kebanyakan ini dijual di Indonesia sendiri atau dikirim ke luar negeri ini prosentase terbesar ekspor negara mana aja ya itu kurang pasti juga tapi ya jangan menyebut di Tiongkok, di Tiongkok ini sih, di Cina, di Vietnam juga ada banyak ya banyak sih memang orang-orang luar negeri yang minta ke saya tapi aku gak bisa ekspor terlalu redded banyak di WA ini banyak yang di cek banyak tapi ya males untung Siti yang penting gampangannya cepet kair ini orang rata ini orang anak buahnya wakih nih kita ini ekspor paling enggak seakan kontainer ketangku lebih terlalu puluh ton sebaliknya puluh ton itu paling enggak ya satu bulan nunggu satu bulan saya karyawannya itu ngisir juhur dikono mau ke sana 16 uang bayi-bayarannya seminggu pesan lagi muter kesuaiin kita ini seorang pesan lah orang yang kirim-kirim harian nguih, orang kirim-kirim ke mobil L300 dasar Suka dukanya sendiri berbisnis orang ini atau? Udan. Suka dukanya udan. Mek udanan ngunuk nangis mek kutubu pas ngeler wakih ini, keringan ini. Menjenenkan yuroh Dewi hampir kering, hampir kering kena udan. Wih berduka Suka ini kuih, disini ada beberapa pekerja, ini dudo dudo, eneng ini jenengnya Agus Bambang, barang ini eneng dudo guli barang ini, nah ini ini eneng pekerja cewek, ini eneng rondo itu eneng rondo, eneng rondo, eneng rondo, eneng rondo, eneng rondo seorang ngapain payu barang ini, wih senengnya berarti kan jauh rezeki. Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax